Sekarang kita bahas gimana cara sign in ke Adele, terus gimana kalau emailnya nggak bisa ngeregister, sama kalau lupa password ya. Oke, kita mulai. Awal tetap sih ke Adele dulu ya, atau bisa lewat websitenya Wadi juga bisa baru ke Adele. Pertama-tama kita bahas gimana cara sign in ke Adele. Jadi untuk sign in ke Adele itu bisa lewat website nih, bisa lewat Google Chrome atau Internet Explorer dan lain-lain ya. Ketik websitenya Adele. Atau bisa juga lewat aplikasi yang website udah kita bahas di video sebelumnya, nanti yang aplikasi kita bahas lagi di video selanjutnya ya. Nih pas sign in kita ketik username sama password ya, terus klik di sign in. Kalau saya nih seneng nyimpen ini ya, password di Samsung ya, jadi nanti cuma pakai fingerprint doang, nggak usah nginget-inget passwordnya lagi. Oke, ini kita udah masuk ke websitenya Adele. Ini major event isinya kursus-kursus yang berhubung. Berhubungan dengan event-event gede kayak olimpik atau paralimpik ya. Ini ada baiknya yang mau ikut olimpik belajar nih, di yang bagian major event ini. Ini masing-masing ada nih buat olimpik yang mana, atau winter olimpik, atau paralimpik semuanya ada. Dan ada dalam berbagai bahasa, cuma bahasa Indonesia nggak ada ya di sini. Terus ini ada atlet support personnel education. Ini merupakan program edukasi buat tim pendukung atlet ya, termasuk pelatih, terus orang tua, tim medis, dan lain-lain. Ini edukasinya ada di sini nih. Sama, ini juga tersedia dalam berbagai bahasa, tapi bahasa Indonesia nggak ada. Yang ini adalah atlet education, isinya program edukasi untuk atlet di semua level. Ini ada berbagai macam bahasa nih, tinggal dipilih. Tapi kayaknya yang kita bisa sih bahasa Inggris kali ya, sisanya bahasa-bahasa lain nih, tapi nggak paham juga saya bahasanya. Ada Spanyol, Perancis, dan lain-lain. Ya, ini ada important research, isinya info-info penting nih. Ada kursus online-nya juga nih, ada berapa sih? Tiga ya, ada tiga. Kita sambil lihat-lihat website-nya. Oke, ini nanti salah satu yang kita kudu kerja ini, kita klik di sini. Klik di enroll ya, ini ada enroll tuh, di klik di enroll-nya. Terus, ini ada beberapa kursus yang mungkin menarik juga nih. Tapi kita kerjain dulu yang utamanya. Nanti tuh kita klik di enroll ya. Oke, klik enroll. Lagi muter. Udah tuh, udah enroll. Tinggal kita mulai. Apa udah mau mulai sekarang? Apa nanti aja kita kerjain rame-rame? Kita ngintip dulu yuk, ada apa aja kursusnya. Ini ada welcome to New Adele. Terus karena Dewi itu kan sebenarnya international athlete kan? Jadi, tuh dia ada juga yang program edukasi untuk international athlete. Ini New Adele nih. Oke, kita ngintip-ngintip dulu ya ada apa aja. Nanti baru kita belajar rame-rame ya. Oke, kita ngintip-ngintip dulu. Udahan kayaknya nih. Habis ini kita send out ya. Oke, udah ah send out. Bye. Berikutnya kita bahas nih gimana kalau kita mau registrasi tapi alamat emailnya dibilang nggak valid. Nih pada banyak atlet dayung kayak gini nih. Terutama atlet-atlet yang lama yang sebelumnya udah pernah ikut online kursusnya Wadah. Kalau pake alamat email yang sama, kita nggak akan bisa register lagi dengan alamat email yang sama. Ternyata masalahnya itu. Terus gimana? Kita pake recover password dulu. Masukin nih alamat emailnya nih. Tadi contohnya alamat emailnya Ali ya. Saya masukin. Gmail.com Kemudian nih saya ketik terus send. Tuh didikasi reset link send. Berarti sebenarnya emailnya masih aktif. Tapi dia lupa passwordnya aja. Jadi harusnya Ali itu nggak usah bikin account baru tapi pake account lama. Contohnya nih saya contohin ya pake alamat. Aku terus lupa password aku nih. Atau misalnya kok ngerasa aku dulu udah pernah sign in. Udah pernah punya account terus udah gitu. Sekarang kok nggak bisa dipake lagi. Kita klik gini nih. Forgot your username password. Nah udah gitu. Aku masukin email yang pernah aku pake. Atau username yang pernah aku pake nih. Misalnya aku masukin ya alamat email aku ya. Aku ingetnya dulu pake alamat email ini. Jadi aku ketik ini aja. Gmail.com Terus klik send reset link. Oke udah-udah kekirim kan. Ini udah kekirim ke email. Oke emailnya udah masuk yang ini. Nah terus udah gitu. Kita masukin ya. Oke berhasil. Update deh biar nggak lupa. Aku simpen juga di Samsung. Terus aku sign ini. Nah udah gitu aku update juga nih informasi disini. Biar nanti nggak lupa lagi. Udah gitu aja. Terus aku close. Sign out nih. Karena tadi udah di save nih. Tiap kali aku sign in. Cuma ketik ini aja. Nah muncul kan account aku. Terus udah gitu. Pake ini aja fingerprint. Tuh. Udah deh. Beres kan? Ya nggak lupa-lupa. Selesai.